Ada beberapa waktu yang lalu, ketika keluarga korban dan korban itu meminta pelindungan negara melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Orang Jiswesi Utara, maka saya selaku advokat yang menjadi mitra di situ, kemudian selanjutnya menantangkan isuat kuasa. Kami sudah berkoordinasi dengan penyidik dan juga pihak kejaksaan dan para pelaku gejat ini yang baru tersentuh ini 8 orang dari yang terduga ada 12 orang menurut korban, seorang anak perempuan 16 tahun penyandang disabilitas, kami akan terus mengawal kasus ini. Bukan saja bahwa penerapan hukum yang maksimal, ancaman hukuman 15 tahun ditambah pemberatan sepertiga, tapi kami bahkan akan mengusulkan aturan hukum yang paling baru, yaitu bahwa para tersangka, bahkan terdakwa nantinya ini, itu bisa dihukum dengan ancaman hukuman kebiri, sesuai dengan apa yang menjadi peraturan yang terbaru undang-undang melalui PERPU yang diterbitkan Presiden Jokowi Dodo. Dan untuk itu, karena kami melihat begitu banyak kasus-kasus kekerasan seksual, anak dan perempuan serta disabilitas, di mana saya lebih banyak mengadvokasi para korban ini, ada kurang lebih 20-an kasus di tahun 2021 ini, sementara kasus-kasus sebelumnya juga sudah selesai, kami mendesak kepada pemerintah dan juga DPR RI untuk segera menesahkan rencangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, sulut darurat kekerasan seksual.